Halo semua gue Yozora kali ini gua mau ngebagiin cara ngalahin Bos desa Kev guys tapi sebelum itu gue minta like dan subscribe dulu deh kalian thank you kalian semua pasti udah nggak asing ngendong ya sama desa Kev seberapa dengan desa Kev ini gampang guys kita cuma butuh hero-hero yang bisa nembak terus-terusan beberapa contohnya misalkan Emma Botmark Tyler Nadilus Soryetta kayaknya adalah iya ya ya kurang lebih itulah ya guys ya Nah untuk ngalahin si Bos desain ini guys kalian taruh lah 3-4 Hero yang bisa yang bisa nembak terus-terusan kayak gitu guys yang skillnya nembak terus-terusan Nah kalau kalian masih belum kuat buat nengkrin sih nahanin damage dari si Bos ini kalian bisa pakai dua healer guys boleh Serena Mas Rani kalau kalian mau Mas Rani tapi kalau nggak punya kalian pakai si Panda aja nggak papa kalau kalian udah mulai kuat pakai dua healer gini kalian dah lebih kuat lagi kalian bisa ganti satu healer ini guys kalian cabut kalian ganti sama boleh damage dealer dealer lagi kayak Soryetta gini atau pires kayak gini guys kalau kalian punya resmen yang sih pakai resya kalau kalian enggak punya Emma kalian pakai Soryetta aja nggak papa kalau kalian udah kuat kayak posisi gua nih gua anda kuat gua udah nggak perlu pakai healer ini bisa diganti lagi sama damage dealer lagi guys tapi karena ini gua niat sharingnya buat temen-temen yang belum kuat ya jadi aku putusin bakal pakai formasi kayak gini guys dan ini menurut gua formasi standar lah ya kalau untuk kalau untuk apa ngelawan desa Kev gue yakin kalian pasti punya botmark Taylor ataupun Soryetta ya kalau kalian punya emak pakai emak Nah untuk untuk ininya nih guys apa komendernya kalian bisa pakai si Brian Hill ya di sini kan pakai Brian Hill terus ini bisa pakai Vision Stone Kenapa Vision Stone karena di sini kan kita bawa botmark botmark ini kan punya di bahwa ya ngeredus defense jadi Vision Stone ini bakal berguna banget guys yang kedua ini enggak terlalu pentingnya kami kita enggak bawa tank di sini terus eh yang ininya boleh kalian pakai flashpoint kurang lebih setupnya kayak gini guys nah biasanya pertanyaan yang sering muncul itu yang sering gua dapat adalah Bang gimana ngalahin kutu yang di sini kan begitu dia dia apa selesai kita hajar kan nanti keluar kutu di sini caranya gampang guys yang pertama kalian bisa taruh kalau satu damage dealer kalian nih di depan boleh Soryetta Emma atau siapapun lah ya Nah cara yang kedua kalian pakai Taylor dari awal loncet ke sini guys kalian boleh kalau misalnya nyampe kalian bisa kalau depan atau depannya lagi juga enggak apa-apa karena bossnya bakalan ngincer yang di sebelah sini jadi hitter kalian di sebelah sini aman ya guys tapi sebaiknya sih jangan taruh di baris kedepan guys karena si Brian hiltnya ini enggak dapet efeknya ya jadi bagusnya emang taruh di tengah kayak gini atau setelernya ini Taylor gua yakin setelernya sampai lompat ke sini ini gua bakal tunjukin gimana mainnya pakai ini ya guys Oh ya ini ini Serena gua masih eksponnya masih plus 20 ya guys jadi ini sebenarnya plus 10 juga udah cukup buat nengkerin si desa kev ini Nah kita langsung aja kita gas ya guys Ayo kita coba satu aja repetition nya ini di ini karena gua mau nyontohinnya jadi autonya gua matiin ya guys nah ini taylornya langsung kalian lompatin sini guys karena ini habis-habis pecah armornya ini kan dia bakal muncul kutu ya kan kita fokus aja ke hitter kita enggak kok yang lain fokus aja ke bosnya enggak apa-apa ini posisinya gua udah kuat banget ya jadi maksudnya udah kuat buat si bos desa ini jadi walaupun walaupun kutunya enggak dimatiin gua tetap bisa menang tapi kalian pakai formasi gini ini si taylor pasti menembakin kutunya guys jadi enggak usah khawatir tapi kalau emangnya si taylor nggak nembak kutunya kalian bisa nembak tuh pakai emak kayak gini buat ngabisin kutunya nah kurang lebih kayak gitu guys cara buat ngalahin si disake gampang kan karena ini emang si desa kevin ini salah satu bos tergampang sih menurut gua ya salah satu bos yang gampang lah hal lainnya kalian pasti bisa gua yakin kalau kalian nggak punya emak bisa ganti tadi sama sorieta ya guys kalau kalian udah udah kuat udah kuat maksudnya damage-nya udah tinggi banget ya ini bisa kalian ganti nih jadi si rest taruh di depan terus di belakangnya kalian bisa pakai sorieta Alena atau apapun lah ya nadilus terserah pokoknya yang damage dealer nah itu tadi cara ngalahin desa caps guys kalau kalian punya pertanyaan seputaran desa caps kalian boleh silahkan komen di bawah atau kalau kalian mau ngecek gua langsung in game juga boleh ID 2496401 kalau kalian suka video dari gua silahkan di like dan di subscribe sampai ketemu lagi sama gue di video selanjutnya see you